Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Penasehat senior untuk parlemen Iran Hussein Amir Abdul Ahyan melontarkan ancaman terhadap Israel jika nekat bergabung dalam koalisi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia Menurutnya, wilayah penting Israel akan hangus terbakar dan asapnya akan membumbung dari Tel Aviv sebagai konsekuensi jika rezim sionis bergabung dalam misi Washington tersebut Amir Abdul Ahyan lebih lanjut menyarankan agar Amerika dan sekutunya untuk meninggalkan ide misi militer mereka di Teluk Persia dengan alasan bahwa misi seperti itu tidak akan membawa perdamaian dan keselamatan bagi kawasan seperti yang diklaim oleh Washington Iran memiliki peran vital dalam keamanan Selat Hormuz Koalisi militer pimpinan Amerika di Selat Hormuz ini merupakan pengulangan pendudukan Irak dan Afganistan oleh Amerika dan meningkatnya ketidakamanan di kawasan ini Pernyataan penasehat senior itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel pada tanggal 19 Agustus 2019 Kementerian itu menyatakan bahwa Teheran akan memandang kehadiran koalisi militer eksternal di Teluk Persia sebagai ancaman yang jelas dan akan bertindak Dalam kerangka kebijakan pencegahan dan pertahanan negara Republik Islam Iran memiliki hak untuk melawan ancaman ini dan mempertahankan wilayahnya Amerika telah mengumumkan rencana untuk membentuk koalisi maritim untuk menjamin keamanan navigasi kapal-kapal tanker minyak dan kargo yang melewati Selat Hormuz Rencana itu digagas setelah serangan terhadap enam kapal tanker minyak di Teluk Persia Amerika mengaitkan serangan itu dengan Iran Namun Teheran membantahnya Washington telah meminta sejumlah negara untuk bergabung dengan koalisi maritim tersebut Namun hanya sedikit negara yang berminat Informasi terbaru menyebutkan Jerman dan Jepang menolak tawaran Amerika tersebut Terima kasihoeh Terima kasih kerana menonton!